Bagaimana tanggapan keluarga atas hasil otopsi yang telah diumumkan? Kita sudah terhubung secara dari dengan Pak Rahmat Telom Banua, Paman dari Advent Pratama. Pak Rahmat, selamat sore. Selamat sore. Pak Rahmat, terima kasih banyak sudah mengulangkan waktu untuk berita satu sore. Pak Rahmat, hasil otopsi sudah keluar. Tanggapan keluarga seperti apa, Pak Rahmat? Dengan melihat hasil otopsi itu, keluarga tidak puas dengan hasilnya. Karena ketika kemarin kami di gelang perkara itu, kami yang menanyakan yang segala luka-luka itu kok secara bersamaan, baik yang dari sisi kanan, terus sesungguhnya hidupnya yang sebenarnya terantuk di jalan. Terus bagaimana ceritanya kok bisa di daku ini? Nah ini kami secara keluarga, ketika kami berbicara dengan keluarga, tidak puas dengan hasil yang telah disampaikan oleh rumah sakit, ada mali benar hasil otopsinya. Nah yang menjadi pertanyaan, penyebab membuka jantung itu apa? Penyebabnya apa? Dan itu kita belum mendapatkan jawaban yang pasti, tidak mungkin ada orang langsung tiba-tiba memungkak jantung. Jadi kita melihat bahwa Adven ketika masuk sekolah, mendaftarkan seleksi calon polisi, kesehatannya lewat. Pada juga waktu nilai, waktu jasmaninya itu 81, sekian. Nah ini kan menjadi janggal. Makanya harapan kita dari keluarga, semuanya supaya dapat terang beneran. Pak Rahmat, terakhir berarti tas kesehatan yang dilakukan oleh almarhum sebelum masuk ke SPN itu kapan ya Pak? Hasilnya bagus, diterima. Itu kapan Pak? Lulus. Kurang lebih tes kesehatan itu bulan Mei atau bulan Juni lah kurang lebih. Di tahun ini? Tidak begitu ingat. Juni atau Juni kurang lebih. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya Pak Rahmat? Iya. Jadi penyakit jantung itu tidak semata-mata langsung terjadi. Karena apalagi dia ketika tes jasman itu kan ada ketika lari, ketika ini kan pasti jantungnya kan pasti bereaksi terus. Pasti kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi ternyata dia lolos. Lolos. Kesehatannya dia lolos. Nah makanya yang menjadi PR bagi penegak hukum dan juga bagi masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini. Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu di kemudian hari. Ya jadi kita melihat bahwa supaya terang beneran dan keluarga ini sedang berupaya mencari upaya-upaya hukum lainnya. Ketidakpuasan Pak Rahmat, ketidakpuasan dan pertanyaan-pertanyaan Anda tadi sudah disampaikan ke tim dokter saat gelar perkara kemarin? Sudah tetapi tidak memuaskan kita. Ya hanya alasannya ya membungkakan jantung tiba-tiba. Karena dari sisi adren itu tidak adalah terbelakang sakit jantung. Jadi penyakit jantung itu bukan tiba-tiba. Kalau kita melihat orang sakit jantung mungkin karena ada menumpuknya lemak di dalam darah. Tetapi kita melihat mereka bina fisik, pastikan lemak di dalam darah itu masih terbakar. Apalagi setiap hari bina fisik. Terkait dengan luka-luka Pak Rahmat. Terkait dengan luka-luka Pak Rahmat, dokter mengatakan ada luka lama dan luka baru. Untuk luka lama sendiri keluarga juga selama ini tahu bahwa ada luka-luka di tubuh Advet? Iya, ada luka-luka lama yang dibelakang di tulang ekor itu. Jadi kalau dibilang itu karena sitap, kami tidak percaya tentang hal itu. Karena saya juga sitap setiap hari dan tidak ada bekas luka seperti itu di tulang ekor saya. Sebelumnya keluarga meminta agar autopsi ini dilakukan di luar rumah sakit Polri dengan harapan lebih independen. Dengan hasil saat ini berarti belum cukup meyakinkan keluarga? Tidak meyakinkan kami. Jadi kami meragukan. Jadi kami sedang berusaha mencari upaya-upaya hukum lain. Berarti proses hukum yang diajukan keluarga akan tetap dilanjutkan? Tetap dilanjutkan. Apa sebenarnya yang membuat kecurigaan keluarga? Keluarga bahkan menyebut, boleh koreksi kalau saya salah, kecurigaan terhadap spesifik Brigadier I. Betul Pak Rahmat. Apa yang membuat keluarga mencurigai? Yang pertama dari informasi yang kita dapat, terus bukti-bukti yang ada di tubuh korban, ya tepat seperti demikian. Kenapa spesifik orang tersebut? Kenapa spesifik Brigadier I? Iya, karena ada informasi yang kami dapat, sumber yang memang bisa dapat dipercaya. Tetapi biarlah polis sendiri yang akan mengungkapi itu. Apakah memang ada cerita-cerita dari almarhum sebelumnya kondisi dia saat pendidikan di SPM, kemudian diceritakan kepada keluarga? Tidak ada, tidak ada diceritakan. Hanya saja diceritakan dari SPM, seminggu sebelum dia meninggal, dia mengalami kemurungan. Artinya apa? Ada tekanan-tekanan batik yang sedang dia dapat di dalam situ, sehingga kondisinya itu melemah. Itu yang kemarin disampaikan waktu kelan perkara dari pihak SPM, bahwa seminggu sebelum meninggal Adven itu, ada merasa murung, seperti orang stres. Artinya apa? Kenapa orang bisa seperti orang murung, seperti begitu? Berarti ada tekanan. Ada satu hal secara psikologi, psikologi secara keciwaan yang dialami oleh dia, yang tidak bisa dia ungkapkan, karena tidak mungkin dia bisa ungkapkan kepada keluarga, karena dua aturan di situ bahwa dua bulan baru boleh mengumumkan keluarga. Terus siapa yang dia mengumum? Apakah pengasuhnya? Berasa tidak mungkin. Makanya harus dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Penyebabnya murung itu apa? Kalau sudah tahu seperti begitu kakinya Keselew, kenapa diusahakan dia harus jalan? Kenapa teman-teman yang lainnya tidak terjatuh seperti Keselew seperti begitu? Berarti itu menjadi VR bagi Polda Lampung untuk memeriksa hal itu. Walaupun hasil atau opsi sudah keluar, keluarga tidak akan mencabut laporan. Kita kawal nanti proses hukumnya. Terima kasih Pak Rahmat sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.